Lintas Cilugon Drama diri, guna memutus dan mencegah penularan virus corona, DPD-LDII Kota Cilugon menggelar vaksinasi COVID-19. Vaksinasi masal yang ditargetkan dapat diikuti 500 peserta ini berlangsung di kantor sekretariat DPD-LDII Kota Cilugon, Senin 13 September 2021. Wakil Ketua LDII Kota Cilugon, Jauh Harman, mengatakan vaksinasi berlangsung bekerjasama dengan pihak Polres Cilugon. Peserta yang divaksin sebelumnya telah mengisi formulir pendaftaran sehingga kuota yang tersedia sesuai dengan jumlah peserta. Vaksinasi masal pada pagi hari ini, Senin 13 September ini, ini terselenggara atas kerjasama DPD-LDII Kota Cilugon dengan Polres Kota Cilugon, yang dalam pelaksananya diawasi langsung dari Polsek Kecamatan Cilugon. Yang dilaksanakan tadi bagi mulai jam 8, rencana sampai jam 2 siang, yang targetnya sekitar 500 orang bisa kita laksanakan vaksin pada hari ini, supaya tidak terjadi penumpukan, maka kita membagi waktunya per 2 jam, per 2 jam. Jadi karena sebelum pelaksanaan ini kita sudah menyebarkan POM kepada masyarakat, kita sudah dapat datanya, nah langsung kita bagi supaya sesuai dengan prokes yang ada. Saat ini kita melaksanakan tahap 1. Nah, untuk yang tahap selanjutnya atau tahap kedua nanti, kita masih memerlukan koordinasi dengan Polres lagi nanti, kapan bisanya. Untuk jenis vaksin yang digunakan saat ini adalah Sinovac. Kalau secara umum, Sinovac itu antara lebih kurang sekitar 4 minggu. Harapannya terhadap teman-teman masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin ini, di dalam pelaksanaan kesehariannya tetap menjaga prokes protokol kesehatannya, sehingganya supaya di dalam kesehariannya badannya bisa jadi sehat, sehingganya produktivitas hidupnya itu makin bagus. Bagi teman-teman di masyarakat yang belum bisa melaksanakan vaksin, kita punya harapan ke depannya bisa melaksanakan vaksin sesuai dengan himbawan pemerintah, sehingganya di dalam masyarakat nantinya harapannya seluruh masyarakat bisa divaksinasi. Sementara itu, Mitra Mandiri Wali Kota Cilegon, Hildi Agustian, mengapresiasi vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh DPD LDI Kota Cilegon. Diketahui pada gelaran vaksinasi tahap pertama tersebut menggunakan vaksin jenis Sinovac. Santi Rico Lintas Cilegon Lintas Cilegon Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.